Komnas Perlindungan Anak Komnas SPA Telah memberikan respons atas aduan Lutfi Agisal mengenai penggunaan kata Anjay di kalangan anak-anak Aris Merdeka Sirait. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak mengeluarkan surat edaran pada Sabtu tanggal 29 Agustus tahun yang berisi imbawan kepada anak-anak agar tidak lagi melontarkan kata Anjay. Hentikan sekarang juga menggunakan kata Anjay. Ujar Aris Merdeka Sirait kepada suara.com Pertimbangan untuk tidak lagi menggunakan kata-kata tersebut lantaran ada dua makna yang saling bertolak belakang saat seseorang mengucapkan kata tersebut kalau bermakna pujian salut dan tidak mengandung unsur merugikan orangnya tidak apa-apa. Tapi ada kecenderungan dipakai. Dan akhirnya ada orang yang merasa dirugikan karena dianggap umpatan papar Aris. Jadi, karena ada dua makna itu, saran Komnas Perlindungan Anak dihentikan saja dan tidak ada untungnya tidak bermanfaat imbunya. Dalam surat edaran yang diterima, KPAI juga mempertimbangkan kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya yang mengucapkan kata Anjay. Terlebih kini, kata tersebut tengah viral di media sosial. Sejauh ini belum ada sanksi yang diberlakukan apabila masih ada anak yang menggunakan kata Anjay tersebut. Namun, Apabila seseorang yang dipanggil dengan kata tersebut dan merasa sakit hati, maka hal ini sudah masuk ranah hukum. Kita ngapain sih meributin hal begituan? Hentikan saja, tidak ada gunanya, katanya menandaskan. Awal mula hebohnya kata Anjay yang jadi pro kontra hebohnya kata Anjay, berawal dari viralnya Ocehan Rizky Bilar menggoda Lesti Kejora dengan sebuah nyanyian. Ia kemudian menyisipkan kata-kata tersebut dalam lantunannya. Tak berselang lama, kata ini pun viral dan banyak diikuti banyak orang, termasuk anak-anak. Lutfi Agisal mendadak bersuara dengan berdikusi kepada para pakar mengenai makna Anjay. Memang tak sedikit yang mengartikan Anjay, sebagai kata ganti seekor binatang. Niat kekasih Salsadila ini kemudian ditanggapi nyinyir kalangan selebriti hingga warganet. Ia dituduh pansos dengan ketenaran Rizky Bilar. Aktor Lutfi Agisal berpose saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin, 24 per 8. Tak gentar, Lutfi Agisal melanjutkan perjuangannya sampai ke KPAI. Lewat agar save next generation, ia ingin anak-anak terselamatkan dari ucapan yang tidak baik sejak dini. Siapapun yang melakukan tindak kekerasan baik itu seksual, verbal dan psikis, dan unsurnya terpenuhi, baik anak-anak maupun lansia, ada pidana hukumnya, kata Aris Merdeka Sirait menegaskan. Untuk itu, daripada menimbulkan rasa sakit hati pada seseorang atau menjurus kepada makna negatif. Aris Merdeka Sirait sekali lagi meminta agar tidak lagi menggunakan kata Anjay. Suara.com